Kak Intan, Kak Intan, Yuta mau pulang dulu ya Terima kasih sudah menemani Yuta belanja di sini Ah, iya Yuta, sama-sama Hati-hati ya kalau kamu pulang Jangan lupa, tengok kanan-kiri sebelum kamu menyebrang Iya Kak Intan, siap lah Kalau begitu, nanti oleh hal dari Kak Intan Aku akan bawakan ke WB Selin Pasti WB Selin senang Iya Yuta, terima kasih ya Yuta Iya Kak Intan, sama-sama Kak Intan jangan lupa juga di sini Hati-hati ya, soalnya sudah malam Bye-bye Kak Intan Iya Yuta, hati-hati Wah, akhirnya aku bisa belanja banyak nih Pasti WB Selin Mio senang dengan belanja bawaanku Wah, mana sekarang ini sudah larut malam Pasti mereka berdua ketiduran Aku akan bersurprise besok pagi Mereka akan makan enak dengan kejutanku Hahaha Oh, aku ini harus buru-buru Sepertinya aku sudah terlambat ini Astaga Tidak, ada siapa itu? Aduh, aku nampak orang Tidak Aduh, astaga Aku gara-gara tidak konsen Aku mana beranak kecil Aduh, gimana nih? Mana, mana di sini? Tempatnya sepi lagi Aku takut dia jadi hantu Aduh, mampu tidak ada orang yang melihatku Lebih baik aku pergi saja dari sini Aku takut ditangkep polisi koban Astaga Kenapa sih malam ini aku mengalami hal aneh terus? Aduh, baiklah Begagal begitu Aku kebun saja dari sini Mampu tidak ada orang di sini Nanti kalau ketahuan Aku bisa dipenjara seumur hidup Ah, untung tidak ada orang Akhirnya aku bisa melarikan diri Aduh, semoga aku tidak ada yang melihat tadi Ah, aduh Takut aku ini Aduh, mampu di sini juga lagi sepi Tidak ada satam yang menjaga hotelku Ah, berarti aku aman ini Syukurlah kalau begitu aku aman Mending aku langsung ke dalam saja Aku mau tidur Aku takut nanti ada polisi Kalau aku tidak tidur Kakak Yuta mana ya? Kenapa kakak Yuta lama sekali? Katanya cuma sebentar Tapi tidak ada datang-datang Aduh, aku jadi tidak enak perasaanku Mana bulu kuduku merinding lagi? Kemana ya kakak Yuta? Ditelepon dari tadi tidak angkat Aku cuma lapor ke polisi koban Aku sudah nunggu kakak Yuta lebih dari 2 jam Padahalnya cuma beli-belinya di Yomat Kenapa bisa lama sekali ya? Kakak Polisi, iya Polisi, iya Iya Mio, ada apa Mio? Polisi, iya? Apa kamu tidak melihat kak Yuta? Tidak, emang kenapa? Ah, dia dari tadi sudah 2 jam lebih Tidak pulang-pulang Tadi Mio suruh beli-beli di Yomat Tapi belum datang-datang ke Polisi Ah, yaudah Kalau begitu ya kita cek dulu Iya ya Polisi Dan itu Kenapa disana seperti ada orang berkurung Ya Polisi Ah, mungkin mereka lagi nongkrong Mio Hah, iya sih Ah, itu juga ada cat butter Mereka lagi ngapain ya? Aku juga tidak tahu nih Coba kulihat dulu Hah, Polisi Ternyata di situ adalah Kakak Yuta Astaga, Kakak Yuta ditabrak orang Ah, iya sabar Mio Dia tadi Ditabrak orang Dan orang yang menampaknya lari Mio Ah, astaga Tolong Polisi Cepat tangkap pelakunya Wah, ternyata Sekarang aku sudah menjadi pocong Aduh, ternyata tidak enak jadi pocong Aku tidak punya teman Aku mulai dulu rumahku Sepertinya Mio ada di sini juga Aduh, ternyata Rumahku masih banyak orang Hah, di sana ternyata jenazahku masih belum dikubur Kenapa ya? Apa mereka menunggu pelakunya tertangkap? Hihihihi Aduh, kasian sekali aku itu Sampai saat ini belum tertangkap pelakunya Hihihihi Aduh, Mio juga di situ nangis terus Gimana ya? Biar aku bisa menolong Hah, apa aku cari saja pelakunya Dan aku akan menangkapnya Dan aku akan serahkan ke polisi koban Hihihihi Ah, sepertinya Aku tahu tempat orang itu Aku bisa mencium bau bajunya Yang dipakai oleh pelaku Yang sudah menabrakku Hihihihi Wah, ini sepertinya sudah semakin dekat Yang ada di daerah belakang Palkas Yakuza Aku tahu itu Itu adalah hotel mewah Hihihihi Tapi, aku mau pamit dulu Ke Kak Intan Karena Kak Intan sudah menolongku kemarin Kak Intan Hihihihi Tidak Yuta, kenapa aku mau jadi pucung? Iya, Kak Intan Yuta ditaprak kemarin Kesian sekali kamu Tapi, jangan kamu jadi sini Aku takut Iya, Kak Intan Baiklah Aku pamit dulu Ya, Kak Intan Hihihihi 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 Kak Intan Jaga diri baik-baik ya Aku Mau Lagi cari pelaku Tabrak lariku ini Hihihihi Wah, dimana ya Tapi Arah-arahnya sudah benar ini Tinggal 40 meter lagi Berarti Hihihihi Pasti Akan Aku tangkap dia Karena dia sudah menabrakku Hihihihi Wah, cium Bau bajunya semakin dekat Mungkin dia ada di arah sini Akan aku segera tangkap dia Hihihihi Wah, itu dia mobilnya Itu mobilnya sudah Membuat aku celaka Dan itu orangnya Dia sedang ketakutan Wah, kebetulan sekali Dari di sana Aku akan coba Menakut-nakutinya Hihihihi Oh, tidak Kenapa ada pocong di sana Itu kan Anak kecil yang aku Tak berkemarin Wah, dia ternyata Sudah menjadi hantu pocong Aduh, kabur Kabur Tolong, tolong Ada pocong Tolong Aduh, aku mau kabur kemana ini Sepertinya pocong itu Membalas dendam kepada aku Karena aku sudah melakukan Terbalik lari Aduh, tolong Aku harus kemana nih ya Apa aku kepolisikoban Oh, tidak Memang kemana Oh Wah, dia mau lari dariku Tapi aku tahu Dia sudah mengalami kecelakaan Dan dia sudah meninggoy Hihihihi Makanya kamu tidak boleh jahat Kepada orang lain Rasakan Atas apa yang kamu perbuat Kamu menerimanya sendiri sekarang Hihihihi Wah, ternyata Dia menjadi hantu gosong Jenazahnya terbakar Oleh mobinya sendiri Hihihihi Rasa akar kamu Makanya jangan jadi orang jahat Tanggung jawab kamu Hihihihi Oke teman-teman Di rumah Semuanya Semoga Baik-baik saja ya Dan sehat selalu Jangan lupa Tukung youtube ini Dengan like, comment, dan subscribe Bye-bye Hihihihi Wah, dia ternyata sudah menjadi hantu Ayo kamu ikut denganku Jangan tidur terus Dasar hantu pemales kamu Hihihihi Jangan tidur terus Jangan tidur terus Terima kasih.